Hai hai, selamat pagi, ketemu lagi hari ini tanggal 25 April 2019 dan bulan saat ini bertemu dengan Saturnus itu biasanya bukan pengalaman yang mengembirakan pengalaman yang membuat kita merasa kadang-kadang takut, kadang-kadang sedih, kadang-kadang frustrasi tetapi ini adalah sesuatu periode dalam hidup kita dimana kita memang harus dihadapkan dengan suatu situasi dimana kita harus memilih mengikuti aturan, struktur, tekanan dari masyarakat yang ditimpakan ke diri kita dan kita tidak bisa menghindari hal itu karena kita selalu berada dalam sistem yang lebih besar dimana kita hidup dan kira-kira pada hari ini ya adalah kita lihat Saturnus juga station dan disini dekatnya adalah Pluto dan kita lihat 19 derajat bulan itu jam 8 malam berarti perasaan ini akan katakanlah memuncak pada malam hari siang harinya kita baru merasakan bahwa kita tidak bisa menghindari bahwa pada satu titik kita harus seperti mempertanggungjawabkan sesuatu apa yang sudah kita lakukan di masa lalu dan apa yang harus kita pikirkan tentang masa depan jadi ini adalah aspek yang sangat dominan dan ini akan berjalan selama beberapa tahun karena ini berada di puncaknya dan ini nanti station ke kanan kembali lagi tetapi khusus untuk pada hari ini tanggal 25 April dan memuncak pada malam hari adalah perasaan kita berada di situasi itu dan tidak bisa mengelak harus berpikir secara intensif terhadap hal tersebut karena bulan itu kan sesuatu yang aktif di kepala kita jadi bukan berarti besok-besok itu masalah ini sudah berlalu tidak karena aspek ini akan berjalan cukup lama tetapi paling tidak pada malam ini seperti kita dipaksa untuk memikirkan apa yang kita hadapi saat ini dan bagaimana kita merencanakan ke masa depan dan apabila ada sesuatu yang kita hadapi dan kita melihat masalah ini cukup besar cukup menekan, cukup membuat kita merasa tidak nyaman ya, lacking of zest pada saat inilah kita sebenarnya berusaha memahami sesuatu tetapi tidak harus kita bawa, tidak harus kita selesaikan pada saat ini ya, yang kita bisa lakukan pada saat ini adalah mencoba memahami situasi tidak perlu dijawab malam ini tetapi kita ketika mengalami perasaan tersebut ya, yang perlu kita ingat pada hari ini adalah ambil informasi dan situasi perasaan kita saat ini masukkan ke dalam hati karena tidak bisa kita tolak tetapi yang kita pahami adalah ini adalah sesuatu yang harus kita lewati harus kita hadapi dan tidak harus kita jawab hari ini oke, kita lanjut untuk yang berikutnya adalah tarot oke, sebelum detail ke dalam kita bicara adalah situasinya saat ini adalah two of ones two of ones itu bicara mengenai strategi perencanaan masa depan tapi situasinya adalah terbalik berarti ada sesuatu yang kita tidak bisa rencanakan tantangannya adalah kita mencari shortcut seperti the magician kita mencari pemecahan yang instant which is tidak mungkin apalagi kita lihat bahwasannya matahari itu mengaktifasi perasaan tersebut tapi kita ketahui bahwa aspek dari planet-planet tersebut adalah aspek yang mendalam dan kita tahu Saturnus dan Pluto itu bukan planet yang jalannya bisa cepat tapi dia lambat sekali apalagi pada saat ini adalah sedang station dan akan segera retro kita harus pahami bahwa tidak ada jalan pintas semua harus dilewati betapapun sukarnya sementara sarannya adalah kita tetap harus lakukan sesuatu walaupun itu masih awal tapi lakukan sesuatu jangan berhenti kita bisa bawa tidur persoalan tersebut tetapi kita pikirkan apa yang kita bisa lakukan pada saat ini jangan atau tidak perlu berpikir bagaimana ujung akhir dari masalah ini tetapi apa yang kita bisa lakukan pada momen ini pada situasi sekarang dan kita sambil berjalan menghadapi masalah tersebut kita melihat apa optionnya apa pilihannya untuk melakukan sesuatu ke depan tetapi tidak perlu dilakukan secara terburu-buru karena ini adalah sesuatu yang baru dilakukan dan ini akan dilakukan dalam jangka patuh panjang dan yang jelas pada akhirnya adalah kita akan membuat transformasi yang besar ya the death ini adalah major arcana sesuatu perubahan yang mendasar yang besar yang baru akan kita mulai pada saat ini oke kita lanjutkan untuk lenormannya ambil tiga kartu untuk dua tiga ya ini adalah pilihan pilihan kita adalah mengambil kunci dan membuka ruangan kan kunci itu adalah sesuatu untuk membuka sesuatu atau menutup sesuatu ini adalah pilihan untuk membuka ke satu situasi baru atau kita bertahan pada situasi yang tidak bergerak atau rahasia itu adalah pilihan kita tadi berarti pilihan ini adalah menggambarkan as of once kita lanjut dengan bacaan berikut adalah oke boundaries untuk satu perubahan yang besar dimana kita pahami ini adalah bukan masalah yang ringan dan kita harus melewati masalah ini cukup panjang yang nomor satu adalah kita berdamai dengan diri kita sendiri bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita lewati kita menerima bahwasannya kita harus menghadapi hal ini saya tahu ini berat tapi saya tetap akan berjalan melalui berbagai tantangan karena ini merupakan tugas yang diberikan kepada saya untuk menjadi pribadi yang lebih matang atau ini memang misi hidup saya untuk itulah saya lahir ke dunia ini karena saya harus menghadapi permasalahan ini dan pada akhirnya kalau saya menang saya akan menunjukkan ke dunia betapa besarnya tanggung jawab dan apa yang sudah saya sumbangkan untuk dunia dan dengan demikian kita juga berdamai dengan orang lain yang barangkali menjadi titik oposisi dari kita begitu jadi kita berdamai tidak hanya dengan diri kita sendiri kita menerima situasi ini kita berdamai dalam arti kata kita menerima bahwa kita punya posisi yang berbeda dengan orang lain kita punya posisi dengan orang lain yang mungkin mendukung kita kita punya posisi dengan orang lain yang menjadi pengamat untuk apa yang akan kita lakukan oke kita lanjutkan oke apa yang kita dapat setback difficulty resolved kesukaran yang kita hadapi akan diselesaikan the angel are present jadi angel itu hadir untuk menginformasikan kepada kita mengenai kesukaran periode dimana kita kita mengalami kesukaran dalam hidup kita itu bahwa itu akan berakhir dan untuk berakhir itu kita harus melakukan sesuatu ya kan karena kita akan segera keluar dari masalah apapun yang membuat konflik dari kemarin kita sudah mulai merasakan sekarang kita sudah tahu kedepannya jauhnya akan kita ingin mencapai apa dan itu adalah cara untuk memecahkan masalah kita dan itu akan berakhir kalau kita mulai melakukan sesuatu saat ini Winita Indra Sari disini semoga membantu jika perlu informasi tambahan atau personal reading silahkan email ke arismermid8atgmail.com salam hati dan cahaya